Well, ketemu lagi bersama dengan saya, Harry Sejaya. Di video kali ini, kita akan kembali melakukan unboxing. Jadi guys, di tangan saya sudah ada Samsung Galaxy A51, di mana ini adalah seri lanjutan dari Samsung Galaxy A50 atau A50s. Langsung saja kita mulai dari kotak depannya. Di sini dia menekankan sebuah tonjolan kecil di bagian depan layar. Ini adalah kameranya yang digadang-gadang sebagai Infinity-O Display. Serta di bagian belakang daripada Samsung Galaxy A51, dilengkapi dengan 4 buah kamera dan 1 buah flash. Di sebelah kiri kotak ada sebuah tulisan yang menunjukkan bahwa ia adalah Galaxy A51 dari Samsung. Dan di sebelah kanan kotak, seperti biasa, ada sebuah seal. Di bagian atas tidak ada apa-apa. Dan sekarang kita lihat bagian belakang. Oke. Dan sekarang kita lihat bagian bawahnya. Di sini ada kode untuk ponsel ini, SMA515F. Kemudian warna yang diberikan adalah Prism Cross Black, serta internal 128GB, dan memori RAM 6GB. Sebagai informasi, warna daripada A51 ini ada 3 macam guys. Yaitu yang pertama yang kita ambil ini, Prism Cross Black, kemudian ada Prism Cross Blue, serta Prism Cross White. Oke, tanpa menunggu lebih lama lagi, kita akan unboxing kotak ini sekarang. Baiklah, mari kita lihat apa isi dari kotak Samsung Galaxy A51. Oke, kita mendapatkan sebuah unit Samsung Galaxy A51. Kita taruh di samping dulu. Kemudian ada sebuah adapter. Ya, saya dekatkan. Nah, bisa kita lihat di sini tertulis bahwa outputnya adalah 9V, 1,7A atau 5V, 2A. Kita lanjutkan. Di sini kita diberi sebuah kabel. Ini adalah kabel USB Type-C ke USB biasa. Bisa kita lihat. Dan kabelnya sendiri cukup tebal ya guys. Lebih tebal daripada Samsung-Samsung yang sebelumnya. Samsung Galaxy A50 dan A50S yang sebelumnya. Oke, kita letakkan di samping. Kemudian kita juga mendapatkan sebuah earphone dari Samsung dengan merek Samsung. Bisa kita lihat di sini harusnya. Iya. Earphone merek Samsung. Oke guys. Harusnya nggak ada lagi ya. Iya, sudah kosong. Oke, kita letakkan di samping dulu. Di sisi lain daripada kotak Samsung ada sebuah kotak lagi guys. Dimana kotak ini berisi sebuah SIM ejector dan sebuah jelly case. Oh, jelly case Samsung. Iya guys. Ini adalah jelly case Samsung Galaxy A51. Dan ini adalah panduan singkatnya tentang cara penggunaan Samsung seperti biasa ya. Dan kartu garansinya. Garansi resmi. Oke. Maka kita kesampingkan dulu. Inilah Samsung Galaxy A51 dimana ia menonjolkan 3 hal utama yaitu Infinity-O Display kemudian Quad Camera Quad Camera itu ada 4 kamera nanti saya tunjukkan kemudian On Screen Fingerprint. Oke guys. Kita buka. Oh, tinggal didorong. Oke guys. Inilah tampilan awal daripada Samsung Galaxy A51. Nah, disini adalah Infinity-O Display-nya guys. Yaitu sekarang merupakan satu titik di depan layar. Ya, untuk kamera depannya sendiri. Kemudian kita lihat ke bagian belakang. Biasa ya, ada logo Samsung yang ditekankan disini. Kemudian ini saya dekatkan ke layar. Bisa kalian lihat ini ada 4 buah kamera dimana masing-masing kamera mempunyai fungsi yang berbeda-beda serta sebuah face light. Jadi guys, mari kita hidupkan HP ini dan setup terlebih dahulu. Saya akan skip video ini sampai setup selesai. Jadi guys, inilah Samsung Galaxy A51 sudah kita setup. Sekarang kita lihat apa saja fitur-fitur yang menarik daripada HP ini. Nah, OS yang digunakan sendiri merupakan OS Android 10 One UI 2. Bisa kita lihat disini dari informasi perangkat lunaknya. versi One UI 2. Kemudian versi Androidnya adalah 10. Kemudian, baterai yang dibekalkan oleh Samsung ini adalah sebesar 4000 mAh atau 4000 mAh. Hal yang perlu Anda ketahui dari HP ini adalah dia menggunakan nano SIM dimana kita bisa masukkan dual SIM dan satu buah microSD. Kalau tidak percaya, kita tinggal lihat saja guys. jadi ada dual SIM dan sebuah microSD. Ini kita masukkan kembali. Hal lain yang perlu Anda ketahui adalah smartphone yang satu ini sudah ditenagai oleh Exynos 9611 Octa-Core dimana kecepatan CPU sudah mencapai 4x2,3GHz dan 4x1,7GHz dibekali dengan storage internal 128GB dan RAM 6GB serta bisa menyupport external storage hingga 512GB. Untuk penggunaan sehari-hari, smartphone yang satu ini sudah bisa dikatakan cukup. Mengapa demikian sudah dibekali dengan baterai sebesar 4000mAh dengan Quick Charge 15W dan sudah dibekali dengan Exynos 9611 dimana itu sangat membantu kita untuk melakukan gaming. Untuk layarnya sendiri sudah dibekali dengan ukuran 6,5 inci dengan Super AMOLED Full HD 1080x2400 untuk jaringan daripada Samsung ini sendiri sudah mendukung 2G, 3G, 4G, dan LTE. Untuk kamera yang sendiri sudah dibekali dengan 4 buah kamera atau disebut dengan Quad Camera. Nah, disini kameranya tersusun secara simetris berbentuk L. Ya guys. dan kamera utamanya ada 4 tadi saya jelaskan yang pertama adalah 48MP kemudian 12MP dan makro serta potretnya 5MP. Untuk kamera depan yang mengusung Infinity-O Display-nya beresolusi 32MP. Ada pun kualitas kamera daripada Samsung Galaxy A51 adalah sebagai berikut. ini adalah lensa standar 48MP-nya. Kemudian ini juga masih standar lens-nya dan ini adalah white lens dari Samsung Galaxy A51 dan ini adalah kamera makronya. Untuk kamera potretnya sendiri nanti akan saya coba di bagian review. Untuk fitur-fiturnya sendiri ada WiFi, hotspot, GPS, Bluetooth, Flash. kemudian di bagian bawahnya ada bisa kita lihat USB Type-C untuk nge-charge dan ada sebuah audio jack 3,5mm. Jangan takut guys, untuk pembayaran sendiri smartphone yang satu ini sudah dibekali dengan NFC. Serta untuk audionya jangan diragukan lagi sudah ada Dolby Atmos. Dimensi daripada HP ini adalah 158,5 x 73,6 x 7,9mm. Dengan bobot berat yang dibawa 172 gram HP ini bukanlah HP yang berat untuk dibawa kemana-mana guys. Sekarang kita akan mencoba fitur yang diberikan yaitu fingerprint in display. kita lihat guys di bagian kunci layar ada tipe kunci layar nah disini ada wajah serta sidik jari kita pakai sidik jari yang dulu guys. Untuk sidik jari sendiri sebenarnya di zaman sekarang merupakan teknologi yang sangat maju. Tetapi karena banyaknya pasar smartphone sudah membuat teknologi ini teknologi daripada sidik jari menjadi terasa sangat biasa saja. Oke nah jadi ini 4 5 6 6 7 8 nah jadi berbeda dengan brand-brand lainnya yang mungkin sidik jari-nya cuma tempel 2-3 kali sudah bisa langsung 100% Samsung disini menyuruh kita menempelkannya berulang-ulang dan berkali-kali ini yang saya suka dari HP yang satu ini yaitu tingkat keamanan sidik jarinya benar-benar diperhitungkan dengan sangat baik saya tidak tahu ya apakah itu lebih baik daripada HP lainnya tapi yang saya rasakan sah-sah saja jika dia ingin membuat lebih banyak validasi daripada HP lainnya selesai oke setuju kita tes dulu sidik jarinya apakah secepat itu oke guys lumayan sekali lagi ya jadi ada delay sedikit ya guys sebenarnya itu bukan delay ya itu adalah kalau bisa dibilang sebuah animasi kecil sebelum dia menyala oke guys sekarang untuk tampilan lainnya yaitu di bagian samping diberikan sebuah tombol power serta tombol volume up volume down kemudian di bagian atas ada microphone kecil serta speaker nya speaker nya ada disini bisa nampak di bagian atas infinity o display nya kemudian di bagian bawahnya ada sebuah audio jack USB type C microphone dan sebuah lubang-lubang speaker disampingnya sendiri hanya terdapat sim tray dan itulah HP Samsung Galaxy A51 series yang terbaru dari Samsung series A jadi itulah sekian unboxing dari Samsung Galaxy A51 jangan lupa berikan like jika Anda suka dengan video ini silakan dislike jika tidak suka jangan lupa berikan komentar di bawah untuk menanyakan hal-hal apa saja yang ingin Anda ketahui melalui HP ini agar nantinya bisa saya jadikan video review di video selanjutnya dan silakan share jika informasi ini bermanfaat untuk Anda so see you in the next video goodbye guys untuk HP 4 jutaan harusnya ini sudah worth it di kelas mid-range menarik juga HP ini selamat menikmati selamat menikmati